Sepeninggal dari kematian suaminya, seorang janda kaya raya meminta pembangunan terus-menerus terhadap rumahnya. Pembangunan ini dilakukan tanpa henti setiap harinya menghabiskan biaya yang begitu besar. Rumah tersebut dibangun dengan banyak kamar dan ruangan-ruangan aneh hingga menimbulkan misteri. Apa sebenarnya maksud dari pemilik rumah dan apa yang sebenarnya tersimpan di dalamnya? Rumah Misterius Winchester adalah sebuah rumah yang sangat besar atau biasa juga disebut dengan mansion yang terletak di St. Hosea, California. Rumah megah bergaya Victoria ini terlihat seperti kebanyakan rumah klasik besar yang lainnya. Kesan megah dan mewah begitu terlihat dari luar rumah. Namun, tunggu hingga masuk ke dalamnya. Ada banyak ruangan dan kamar-kamar aneh yang pembuatannya telah dimulai lebih dari seabad yang lalu. Kisah ini dimulai dari keluarga Winchester, sang pemilik rumah. Winchester adalah keluarga terpandang dan kaya raya di Amerika. Mereka memiliki perusahaan senjata api yang amat tersohor, yaitu Winchester. Berkat bisnis keluarga yang amat pesat dan berkembang inilah, keluarga ini kemudian menjadi keluarga yang sangat kaya raya di masa itu. Namun, keluarga ini tertimpa kemalangan yang bertubi-tubi. Pasangan William with Winchester dan Sarah Winchester baru saja berbahagia saat putri mereka, yaitu Annie Pardy Winchester, lahir. Namun malangnya, putri mereka meninggal dunia saat baru berusia 40 hari karena suatu penyakit. Kemudian, sang suami, William, meninggal dunia pada tahun 1881 karena penyakit tuberkulosis. Banyak yang menduga bahwa kematian tak wajar yang terjadi pada keluarga Winchester ini disebabkan karena kutukan dari roh-roh yang meninggal karena senjata yang dibuat oleh perusahaan keluarga mereka. Sepeninggal sang suami, Sarah mewarisi lebih dari 20 juta dolar. Ia juga mendapatkan bagian saham perusahaan yang kabarnya memberikan uang hingga 100 ribu dolar per hari, jumlah yang sangat banyak pada saat itu. Namun, Sarah merasa sangat sedih karena telah ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Ia bahkan dikabarkan depresi berat dan tidak pernah menikah lagi sejak ditinggal mati oleh suaminya. Sarah mempercayai bahwa roh-roh orang yang meninggal akibat senjata Winchester tengah menuntut balas atas kematian mereka. Sarah pun mendatangi seorang paranormal. Kuat dugaan, ia ingin berkomunikasi dengan mendiang suaminya dan juga agar ia terlepas dari roh-roh jahat yang diakininya ingin membunuhnya. Sang paranormal pun meminta Sarah untuk meninggalkan rumahnya yang berada di New Haven dan mulai berkelana ke barat di mana ia akan membangun rumah untuk keluarganya dan juga roh-roh orang yang telah meninggal karena senjata Winchester. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu Sarah tidak boleh menghentikan pembangunan satu hari pun atau nyawanya akan melayang. Sarah pun akhirnya meninggalkan New Haven dan menuju California. Pada tahun 1884, Sarah kemudian membeli sebuah rumah perternakan di Santa Clara Valley dan mulai membangun rumahnya. Pembangunan dilakukan setiap hari, siang dan malam tanpa henti dengan banyak pekerja. Dalam pembangunan rumahnya, ia sama sekali tidak menyewa arsitek. Ide dan rancangan semuanya berasal darinya. Tak heran, ada banyak sekali ruangan dan bangunan aneh. Misalnya saja, beberapa pintu dan tangga yang tidak mengarah kemanapun. Kaca-kaca jendela yang mengarah pada ruangan lain. Ruangan dan tangga-tangga yang dibangun dengan ukuran aneh dan masih banyak lagi. Rumah tersebut total sampai memiliki 160 ruangan yang meliputi 40 kamar tidur, 2 balrung, 47 perapian, 17 cerobong asap, 2 basement, dan 3 elevator. Pembangunan rumah tersebut berlangsung dari tahun 1884 hingga 1922. Pembangunan sempat berhenti di tahun 1906. Sehari kemudian, terjadi gempa. Peristiwa ini menyebabkan beberapa bagian rumah ikut runtuh. Namun, tidak terjadi apapun pada Sarah seperti yang ditakutkannya. Pembangunan rumah terus berlanjut hingga hari di mana Sarah meninggal dunia, yaitu 22 September 1922 ketika ia tertidur. Dan saat ini, Winchester Mystery House telah menjadi salah satu objek wisata horor paling terkenal di Amerika. Walaupun telah menjadi objek wisata, namun kesan horor masih melekat kuat pada rumah ini. Banyak pengunjung bahkan melaporkan telah mendengar suara ketukan aneh dari suatu ruangan. Bahkan, beberapa juga bersaksi melihat sosok pria dengan pakaian kuno yang diakini adalah William Winchester. Pada 2 Februari 2018, kisah rumah misterius Winchester ini menginspirasi sineas Hollywood membuat film bertajuk Winchester yang mulai tayang di bioskop-bioskop pada 2 Februari 2018. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!